Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D episode 4 content kembali lagi ke game United Kingdom 2D visual interface pada masa sebelumnya saya sudah membuat panel-panel untuk navigasi ya baik itu dari Homestock, Bench maupun Goto jadi nanti harapannya ketika user atau player menekan tombol home nanti muncul panel home-nya nah tetapi panel home ini harus memiliki yang namanya sub-menunya lagi ini kan kalau di visual interface biasa kan ini sebagai menu ya lalu kemudian ada sub-menu lagi nah disini sub-menu sudah dibuat ada tiga ya jadi dari status dan restore sampai ke library nah masing-masing dari panel sub ini nanti akan dibuat konten-kontennya ya jadi macam-macam jadi ini memiliki konten tersendiri ya jadi karakter itu dia isinya status nanti ada status HP ya stamina magic point dan lainnya lalu direstore nanti gimana player bisa trade ya trader trading jadi menukarkan ya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya jadi ada item-item yang item-item tertentu yang nanti bisa ditukarkan jadi kalau restore itu nanti bisa ditukarkan ke HP ya bisa ditukarkan ke MP apapun ke SP nah di library nanti infonya ya infonya jadi untuk menukarkan HP itu dibutuhkan materialnya apa aja seperti itu ini juga terjadi di panel bench ya di panel bench juga sama nah disini ada funis dan kraftnya jadi untuk funis atau mencairkan material jadi funis ini kan merubah satu material ke material yang lain gitu sama juga dengan casting nah jadi merubah satu material ke bentuk material yang lain yang bisa saja nanti siap digunakan ataupun dipakai ya nah maka dari itu isi dari panel-panel ini ya baik dari library restore status ini harus dibuat detailnya langsung saja ke scene saya akan langsung membuat dari label dulu ya nanti disini saya kasih label dulu tampilnya bisa dari text mesh pro yang langsung atau menduplikat yang ada di portrait lalu pindahkan ke atas ini buat dulu aja dasarnya nanti baru dimodifikasi ya nanti kurang lebih dia bentuknya seperti ini ini untuk HP stamina magic point level stack level stack level stack lalu ini untuk kill count ya perhitungan jumlah killnya baru yang terakhir jumlah game pointnya nah seperti ini untuk settingannya ini ya saya buat dia menjadi rata kiri rata kanan ya rata kanan kalau mau ditambahkan dekorasi seperti perubahan material itu bisa ya gunakan yang tipe 1 kalau nanti jadinya kayak gini tinggal seteknya aja yang diatur sehingga ingame nya nanti kayak gini nah lalu ada di modif yang pertama disini help point seteksi seteksi lalu ada di modif yang sehingga yang lalu ada di modif yang terakhir sehingga kita lalu dilanjutkan dengan text level kill count sama yang terakhir itu game point selamat menikmati selamat menikmati ya kayak gini ya nah jika fontnya dirasa kurang besar ya atau kurang jelas ini kan masih banyak masih banyak spesies saya masih banyak spesies saya ini bisa diatur tingkat fontnya saya naikkan jadi 32 terus untuk masing-masing text yang ada disini saya coba di angka 32 nah ini aku perantakan ya jadinya ya setelah nah ini gini ya 32 kurang lebih seperti ini jadi bisa dulu nah untuk disini sebenarnya enggak ada ketentuan ya ketentuan ya cuman memang biasanya dia menggunakan volt ya supaya terbaca dengan jelas menginap game ini dibuat juga ada versi smartphone-nya ya nah maka dari itu menghindari smartphone ini kan punya layar ukuran yang relatif kecil ya jadi kalau fontnya terlalu kecil nanti akan kesulitan akan membuat sulit layar dalam membacanya gitu ini dibesarkan aja enggak apa-apa misalnya 3 8 naikin game-nya nanti kayaknya kegedean deh coba di 28 ya untuk label nilainya ini kan baru label nilainya label ketangannya deskripsi teksnya nah sekarang saya butuh satu buah label lagi ya satu buah teks lagi untuk menampilkan nilai yang ada pada game-nya ya jadi help point-nya itu player berapa magic point-nya berapa nah label ini nanti akan diprogram ya akan masuk ke level program alias diprogramming nanti ya di coding nanti maka dari itu label label yang akan saya buat ini harus mempunyai nama yang jelas ya jadi ketika ini saya duplikat saya harus setting seperti ini nah klik terus ini saya kasih nilai misalnya 999 per 1999 oh ternyata gak muat ya seperti gak muat muatnya seberapa segini nah ini harus saya paskan lagi ukurannya ini saya buat rata kiri rata penawanan ya nah ini kemudian saya kasih nama yang jelas ya jangan teks lapan ya punya nama jelas misalnya txt ap gitu ya nah lakukan hal lain untuk di magic point sampai dengan di game point-nya pembuatan ini enaknya sebenarnya pakai grid ya sebenarnya pakai grid jauh lebih enak dan jauh lebih rapi tapi disini saya akan menempuh cara manual dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ya untuk status ya jadi magic point hanya saya batasi 99-99 saja ya tidak sampai tidak sampai 1000 untuk stack levelnya nanti tulisan ya bisa demo isi medium atau moderat yang atau art lalu kill count-nya 0 point game point-nya 0 point seperti itu kita bilang di game-nya akan jadi kayak gini nah ini saya betulkan dulu nih masukkan ke material preset 1 ya ya ini ya saya tambahkan tombol close tombol close dulu ya tombol close ambil dari sini aja bisa duplikat pindahkan ke ns status statusnya terus ini 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 ukurannya berapa 65 ya tapi 65 kali 90 lalu statusnya saya ubah jadi close dan button-nya saya ganti jadi button close nah tampilan in game-nya kayak gini satu panel selesai ya jadi ini sudah ada text-nya dekorasinya juga sudah ada nah ini jadi satu panelnya sudah selesai sekarang saya tinggal lanjutkan ke panel yang lain lanjut ke panel restore statusnya di hide dulu lalu ke restore nah restore ya balik ke scene restore memang tidak memiliki panel paper ya tidak ada panel paper disini jadi dia langsung merah ini lebih ringkas sebenarnya ya ini saya ubah lagi ke stf1 dan tombol close-nya saya ambil dari status ya duduk beker aja dan pindahkan ke restore semuncul ya jadi gak usah di setting lagi ukurannya karena sudah pas ya sudah sama nanti di panel restore ini juga sama ada pilihan boleh menggunakan grid layout nanti langsung muncul grid layout 2x2 ya seperti itu atau bisa menggunakan cara manual yaitu disusun seperti biasa nah tinggal pilih ya kalau mau yang cepat itu pakai cara biasa aja tapi cara biasa kan konfigurasinya manual presisinya mungkin agak kurang bagus ya atau bisa menggunakan grid layout tapi itu dia menambah komponen baru nanti ya menambah panel baru panel gridnya nanti di panel grid itu kemudian dipecah menjadi 2x2 jadi 4 slot gitu ya tergantung kebutuhan mintanya berapa kalau di UI yang saya rancang di warframe kan dia 2x2 ya seperti itu bebas ya kalau disini saya akan pakai cara manual aja jangan susah susun aja karena cuma sedikit tidak terlalu banyak ya nanti kalau banyak baru menggunakan grid layout tapi kalau hanya 1, 2, atau 3 ya taruh manual aja kembali ke wireframe nah di furnace ini kan terdapat 3 buah item kurang lebih nanti bentuknya kayak gini kalau masalah kuantitas 1, 2, 3, atau berapa nanti kan tergantung dari rancangan yang ada dari rancangannya nanti akan menghasilkan berapa item itu sebenarnya sudah ada sudah ada rancangannya sebenarnya disini hanya taruh ngasal aja dulu ya yang penting saya bisa tahu bahwa bentuknya nanti seperti ini susunannya 2x2 ya ini 2x2 di bawah tombol close nah nanti di masing-masing itemnya itu terdapat berapa kembali ke United nah langsung saja saya buat sini panel restore UI di panel ya panel saya kasih nama dulu press ya setting ambil untuk dekorasinya saya ambil dari sprite aja ya sprite bagian object environment oke selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.